Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika positif bertemu dengan positif hasilnya adalah positif. Untuk positif bertemu negatif hasilnya adalah negatif, begitu pula negatif dengan positif hasilnya negatif, dan negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Sekarang pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari min 5 per 10 ditambah dengan 4 per 10 dikurangi dengan disini min 2 per 15. Maka sama dengan min 5 per 10 ditambah 4 per 10, nah negatif bertemu negatif disini akan menjadi positif 2 per 15. Sehingga sekarang untuk penjumlahan pecahan ini akan kita samakan penyebutnya. Untuk penulisannya sekarang akan kita jadikan terlebih dahulu disini min 5 per 10 ditambah 4 per 10 ditambah 2 per 15 seperti ini agar memudahkan. Nah sekarang kita harus ingat terlebih dahulu untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jika kita memiliki A per B ditambah dengan C per B, jika penyebutnya sama maka pembilangnya dapat kita jumlahkan menjadi A ditambah C per B. Begitu pula untuk A per B dikurangi C per B akan sama dengan A dikurangi C per B. Sehingga sekarang untuk mengoperasikan penjumlahan pada soal ini kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya adalah kita akan mencari KPK dari bilangan-bilangan yang terdapat pada penyebut. Di sini untuk penyebutnya terdapat 10 dan 15. Maka kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 15. Ingat bahwa KPK itu merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama yang dimiliki oleh 2 bilangan atau lebih. Di sini adalah 10 dan 15. Maka kita akan cari terlebih dahulu bilangan kelipatan 10 dan bilangan kelipatan 15. Dimulai dengan bilangan kelipatan 10, kita mulai dari 10 dikali 1 yaitu 10, 10 dikali 2, 20, 10 dikali 3, 30, 10 dikali 4, 40. Untuk 15, kita mulai dari 15 dikali 1 yaitu 15, 15 dikali 2 yaitu 30. Nah, kita berhenti sampai di sini karena dapat kita lihat sudah terdapat bilangan kelipatan terkecil yang sama dari 10 dan 15, yaitu 30. Maka sekarang akan sama dengan penyebutnya akan kita buat menjadi 30. Untuk min 5 persepuluh, jika penyebutnya kita buat menjadi 30, maka untuk pembilangnya akan menjadi 30-nya kita bagi dengan 10 hasilnya 3, kemudian kita kalikan dengan min 5, hasilnya min 15. Ditambah, untuk 4 persepuluh, jika penyebutnya 30, untuk pembilangnya 30 dibagi 10 hasilnya 3, dikalikan dengan 4, yaitu 12. Ditambah, untuk 2 persepuluh, jika penyebutnya 30 dibagi 10 hasilnya 3, dikali 2, hasilnya adalah 4. Karena penyebutnya sudah sama semuanya, maka pembilangnya dapat kita proses. Sama dengan, di sini menjadi min 15 ditambah 12 ditambah 4, dibagi dengan penyebutnya adalah 30. Maka akan sama dengan, min 15 ditambah 12 ditambah 4, hasilnya 1, per penyebutnya 30. Nah, sekarang untuk 1 per 30 ini dapat kita tuliskan menjadi 1 per 30, seperti ini. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.